Bisa berapa jam sehari tuh main game itu? 8 mungkin Lebih lah, 8 kali ya Cek Ya, mau nanya dikit dong soal karir Mungkin terkait game nih Mau berkarir di esports juga sih Guys, turnamen Mobile Legends Hadiah 500 juta Aku adain Ya, memang bukan berkarir di esports Sebenernya emang udah dari kecil main game Terus aku juga Kemarin sempet pernah Jadi brand ambasador salah satu tim esports Jadi yaudah Emang udah di dunia situ sih Sesuka itu kamu sama game Setiap hari main soalnya Bisa berapa jam sehari tuh main game itu? 8 mungkin Lebih lah, 8 kali ya Tapi katanya terus tempat Bolos kuliah buat main game Iya, 1 tahun 1 tahun gak kuliah Tapi bayar SPP, tapi gak masuk Ngakunya kuliah pagi-pagi Tapi langsung belok ke GameNet Zaman dulu masih main GameNet DragonNest, atau di PC Main Temen-temen GameNetku sampai sekarang Masih temenan sama aku Seru Akhirnya yaudah Yaudah lah, dimaafin aja Yang penting Nima, dulu aku main game nih Setahun Dia gak tau kan Taunya aku kuliah Tapi aku bisa kan Jadi brand ambasador esports nih Dapet loh Uang bayarnya apa? Kamu ternyata bolos Tau kan udah kesebar di dunia Tapi mamaku tuh tau Tapi kan mamaku liat kayak Ya mau ekstack sesempurna apa sih anak? At least aku tuh seumur-umur ya Selama aku sekolah, kuliah Dan aku melesai kan wajibanku dengan baik Aku tuh gak pernah yang bandel pergi malam gitu gak pernah Nah seumur hidup Kalo pergi malam pun yang baru-baru ini sama mamah juga Diajarin Gak game nih Jadi cuman bandelnya tuh game gitu Udah bandelnya game sama mamah Akhirnya dibeliin tuh laptop gaming Game aja di rumah Jadi tetap pilih kuliah terus gak game di rumah Terus kenapa memutuskan bikin kompetisi dengan harga Eh dengan price itu 500 juta Itu terlalu kepikiran gitu Itu kan sebenernya namanya Sultan Kap Tapi lebih tepatnya tuh adalah Rising Star namanya Jadi sama aja Bila turnamen Mobile Legends Aku memberi kesempatan Membuka kesempatan Untuk orang-orang tongkrongan Yang sering main Mobile Legends Yang gak dapet hadiah Untuk ikut ke kita Karena kan kita non pro Jadi gak boleh tuh yang udah ikut MPL, MDL Apa pertunamen apapun Kita gak terima Kita block langsung Tapi yang non pro nih Punya kesempatan untuk megang uang ratusan juta gitu loh Jadi semua orang tuh berhak megang uang gitu Langsung married katanya Komen-komennya Menang langsung nikah nih gitu Uang buat modal nikah Aku seneng banget Sumpah ngadain ini Kan orang mikir kayak Ah mau cari cuan gini Gak sama sekali tuh Malah justru Aduh Kalo dibayangin ya Goncas juga sih Tapi demi Ini cita-citaku nih bikin TN Mobile Legends Hadiah bener-bener sebesar taraf nasional Jadi pengen ngasih kesempatan ke orang-orang Bahkan juara 1,2,3,4 juga dapet hadiah Ada juara favorit juga Ada juara MVP juga Dan misalnya kalian kalah Tapi kalian jago Kita akan ambil juga Untuk kita jadiin esports gitu Kita tawarin lah Tapi masih kepikiran sih Game kan dulunya Awalnya cuma kayak Buat Stress release gitu Terus malah sekarang Jadi menghasilkan gitu Gimana sih Iya iya Bahkan duit Banyak pertama aku Dari game itu Dari brand ambassador itu Seneng banget sih Dari situ Cita-cita aku udah tercapai Satu persatu Happy Makanya jangan lupa daftar Pendaftarannya tuh bayar Karena untuk Sistemnya tuh kita bayar kan soalnya Kita mau gak mau Karena sistemnya tuh Aku pake orang dari MPL Jadi bayarnya tuh 20 ribu per orang Kalo per tim ya Satu tim tuh 5 Jadi 100 ribu Murah Di cafe aja Dia 15 juta Satu tim bisa 150 ribu Biaya pendaftarannya Gak dapet ST pula Tapi yang mana peserunya Tolong di highlight bagian sini Karena udah mau tanding nih Ntar dateng ya Oke Tapi untuk yang mana sendiri Kak Jodi lebih seneng Reviewnya ini apa di isports Jangan perantai itu Susah jawabnya Nyanyi dong Game Nyanyi Nyah dua-duanya Game jadi pelarian kah Atau gimana Gak lah Game itu Dari hobi jadi passion Bedanya adalah Hobi itu Kita ngeluarin duit pertama Tapi passion itu Menjadiin hobi Jadi duit Jadi sekarang Game passion Nyanyi passion Business passion Udah Tiga itu aja fokusnya Sama Tau gak ya Fokus Lama raja dulu Terakhir ini berarti Apa yang belum kecapai Atau cita-cita apa yang lagi pengen Untuk diri ini Cita-citanya menikah sih Hehehe Pengen menikah punya keluarga Bisnisnya sukses Sudah itu aja Sama bisnis kosmetik aku sukses Yang mau rilis Jadi pokoknya semua dilancarkan aja Amin